Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberitahu untuk teman-teman yang sulit untuk unlock portloader hp xiaomi terbaru saya sudah mempunyai toolnya yaitu sumselke karena untuk hp terbaru kalau mau unlock portloader itu sangat repot biasanya butuh waktu yang agak lama bisa sampai 3 hari atau lebih sekarang ada teman-teman yang kesulitan khususnya untuk daerah saya sendiri karena kalau untuk jauh itu harus kirim-kirim unit atau yang teknisi di tempat teman-teman pokoknya ada yang dekat teknisi yang mempunyai dongle sumselke bisa langsung menuju ke sana aja karena ini sangat cepat sangat pokoknya bisa ditunggu lah seperti ini untuk fiturnya kalau menurut saya ini memang luar biasa karena kemarin-kemarin contoh untuk unlock portloader Redmi Note 5 Pro itu kan butuh waktunya agak lama teman-teman sekarang insya Allah untuk yang hp-hp terbaru Xiaomi sudah bisa ditunggu di tempat saya pribadi atau di kontor saya contohnya seperti ini nah seperti ini yang untuk supportnya yaitu Mi 6 Mi 6X Mi 8 Mi 8 Pro Mi 8 EE Mi 8 SE Mi Mix 2 Mi Mix 2S Mi 4 Mi 4 Plus Mi Note 5 Pro Mi Max 3 Mi 9 SE jadi disini saya jelaskan sedikit untuk contohnya kita akan unlock portloader Redmi 5 Pro biasanya kan kita harus pakai Mi PC Switch segala macem harus nunggu beberapa jam bahkan hari jadinya agak repot karena biasanya teman-teman pengen yang lebih cepat nah disini contoh untuk Note 5 Pro disini berhubung karena hp-nya tidak ada jadi tidak saya praktekan nanti kalau seandainya ada akan saya buat tutorialnya agar lebih mudah dipahami karena disini sudah dijelaskan ada tutorialnya contoh Redmi Note 5 Pro tinggal kita pilih tutorial disini nah disini sudah dijelaskan contoh Flash Free Mail connect fastboot jadinya hanya tinggal kita connect fastboot saja langsung kita unlock down contohnya disini ada dijelaskan juga stepnya di downgrade file flash ibarthnya masuk stock recovery dulu ternyata kasus habis di update masuk stock recovery posisi MIUI 10 kita downgrade ke MIUI 9 setelah selesai masuk fastboot mode kita connect terus langsung kita pilih start unlock portloader disini hanya beberapa detik langsung down jadi ini mungkin belum ada kasus tapi kalau seandainya nanti ada kasus akan saya praktekan agar teman-teman bisa melihatnya secara langsung sebenarnya sudah banyak yang sudah buat tutorialnya tapi berhubung karena kemarin saya dapat kasus sebelum saya UBL dan orang yang buru-buru ya sudah saya kasihkan tapi kalau seandainya nanti ada untuk yang sesuai tipe disini insyaallah akan saya langsung unlock portloader bisa ditunggu jadi kalau seandainya ada teman-teman yang masih area metro yang mau UBL bisa langsung ke tempat kami cukup itu tutorial yang mungkin sederhana yang belum dipraktekan tapi sudah ada fitur-fiturnya mudah-mudahan bermanfaat jadi saya tunggu yang kesusahan unlock portloader tipe-tipe yang disini monggo langsung kesini aja kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati